Yang paling banyak orang ada di dalam neraka Salah satunya adalah disebabkan karena ninggal sholat Kata Nabi Muhammad bilang Bila seseorang meninggalkan sholatnya Maka ketulis namanya di pintu neraka Fulan bin Fulan harus masuk di pintu itu Makanya mesti sering-sering kodok sholat Terutama buat teman-teman mungkin-mungkin Lagi masa remajanya pernah mengalami masa jahiliyah Dulu tuh saya jarang sholat subuh misalnya gitu Nah sekarang mesti sering-sering kodok sholat teman-teman Kodok sholat tuh gimana caranya ustaz Kayak sholat biasa cuman niatnya kodokan Ustazah masalahnya saya tuh kan ninggalnya sholat subuh doang Sholat yang lain saya kerjain ustaz Cuman subuh terus bangunnya kesiangan misalnya Yaudah sekarang sering-sering kodok subuh Apakah harus di waktu sholat subuh enggak? Di waktu kapan aja yang penting Jangan habis subuh sama habis asar Habis maghrib boleh Habis duhur boleh Waktu duha boleh Waktu malam boleh Kapan aja boleh Yang penting jangan habisnya asar Atau habis subuh Karena kata Nabi Muhammad La sholat wa'ad al-fajr Wa la sholat wa'ad al-asar Enggak ada sholat sunnah atau enggak ada sholat Enggak ada sholat dikerjain di waktu habisnya Subuh sama habisnya asar Gitu ya Semoga nama-nama kita Enggak ada di pintu-pintu tersebut Insyaallah Pintu-pintu neraka Amin Ya Rabbul Alamin Semoga nih Ngaji-ngajinya kita Baca dikirnya kita Baca sholatnya kita Mudah-mudahan menjadi penyebab Kalau ada di antara kita yang namanya ketulis Di pintu-pintu neraka Mudah-mudahan Allah hapuskan Hingga kita tidak mati Kecuali setelah nama kita Allah naikkan Di pintu-pintu surga Amin Ya Rabbul Alamin